Alay sama alay itu orang... Si Oma lagi sakit. Hmm... Ah, lahir. Malah lahir, Pak. Anak tuh gak punya salah. Yang salah orang tuanya. Dia dari Malang kemarin. Dari Malang? Kemalang, Saiki. Gorm. Hari pertamanya mereka masuk sekolah. Jadi, biminya tuh kesetrum. Karena mungkin ada induksi di kantin kali ya. Terus kemarin kakaknya datang kesini. Meme sih, pindahin aku ke sekolah. Jadinya aku kan gak kayak Amora. Bahasa Inggrisnya. Amora kan semuanya Inggris kan? Iya. Ibu maaf, ini Amora kok ngomong bahasa apa ya? Sik, sik, sik itu apa ya? Oh, sik, sik. Oma lagi ngomong sik, sik, sik. Guys, hari ini mau ke rumah Mimi karena belum sempet final izin juga. Jadi, sekarang kita mau jalan. Sendiri aja, kak? Sendiri aja mau hujan. Gimana nih, kak? Mimi udah tau gak mau datang gak? Kemarin sih udah bilang dawea, Mi, aku mau datang. Tanya. Oh ya, kebetulan Mimi bisa. Karena sekarang Mimi sibuk ya. Ada selain nyanyi juga jadi anggota dewan. Kayaknya, waktunya sibuk. Aku tanya dulu, Mi, bisa gak? Karena Mimi, yaudah, yaudah sini aja. Yaudah, aku betulnya hari ini juga mau kesana yaudah. Jadi pas. Bareng kak Loli juga apa, gimana? Kak Loli kayaknya enggak deh, gak kesana deh. Lagi ada acara deh, kak Loli. Lagi ada live-nya. Kemarin aku udah kerumah kak Loli. Ketemu Aminah. Gak nyangka ya, kak Loli. Udah anak kedua, guys. Lalu kan, gak nyangka aja dulu sama aku tuh ya berantem terus. Dari zaman kecilnya juga aku yang tahu dia tuh pacaran yang gimana. Sanda akhirnya udah nikah. Udah punya, mau anak yang punya hamil lagi. Terharu, guys. Kan meredah tuh kayak foto Aminah lagi nyesuin boneka ya. Oh iya. Ya dia mungkin juga Aminah biar ada temennya. Karena kan bedanya cuma setahun. Setahun ya? Iya. Bakal jadi, udah pasti main terus udah. Gak kebayang nanti kalau mereka udah gede duduknya. Bisa berantem. Tuh, kak Loli kayak gimana tuh. Masih misahin. Aduh, gak kebayang tuh itu. Pengen lihat gitu. Baya kuartawan. Baya kuartawan, guys. Makasih om. Ha, ok. Alright. Si Oma lagi sakit Anak tuh gak punya salah, yang salah orang tuanya Tuh adik Udah besar deh Si Oma sakit Apa tuh? Dapetan tibiotik tuh tadi apa? Ada kegesek pampers Bisulen, sini Gak apa? Dia dari Malang ke Malen Dari Malang? Gue Malang Saiki Gue remeh Terimese ngamok Gimana lebarannya Mi? Lebaran iya, karena kan tahun 2022 kan kita udah lebaran tuh Walaupun gak klimaks lebarannya Karena di Singapura udah Di Singapura tuh beda satu hari sama di Indonesia kan Jadi kita sholat masing-masing deh di hotel Jadi agak nanti klimaks Kalo kemarin kemarin Kalo kemarin di sini Di sini karena pikir semua Tahun lalu udah pergi kan Terus mama kan Udah yang paling sepuh diantara kakak adik gitu Jadi yaudah jadi ketempatan rumahnya Ya seneng lah kumpul keluarga semua Ada yang nambah Ada yang nambah cucu Ada yang nambah anak gitu Setiap tahun Ngefalin ada anggota keluarga baru Terus nanti kan adiknya Mimi tuh tantanya Giel Tante Ai ngelahirin minggu depan Oh iya? Iya Terus kakak mau Nanti November melahirkan Uh Jadi kita we all Passcode play Passcode play Iya Cuman Papanya lagi bingung Karena kalo dihitung Sekarang Bisa lahirnya November Sama mamam papanya Papanya tapi Sionya kelinci Bagus Iya tapi Sionya kelinci Kayak gamingnya Hmm Kok pembukaannya beberapa hari tuh Jadi ceritanya gimana? Tiga hari Mi Yang pertama si Rame Laude Dua Bunda Yang tadi ada Young Lex Ya terus ada penyanyi yang nyanyi sama Arsi itu siapa ya? Penyanyi Malang atau bukan? Oh Carmen itu artisnya Bunda hijau Oh Itu pas dia Kita kan ke Morotai kemarin Terus ada Morotai Idol Nah dia pemenangnya sama si Seluruh lagi Tapi orang Morotai? Orang Morotai Dia kayaknya Bukan ya bukan asli sama ya Cuman tinggal disana Tapi mukanya kayak orang-orang malam Aku pikir wah pencapet nyanyi malam Ini dia bilang sama si siapa namanya? Kakak Ini aja real ya Kalo any time kayaknya bisa berangkat Berangkat Oh ga? Ya gue Any time kalo Udah tak bisa gitu Kamu Romy tuh Kakak sih bareng Mimmy tuh 24 24 Kamu arah sekolahnya gimana? Aku takut saya mau ada ujian Exam Kamu yang paling kamu suka apa subjeknya? Aku suka Inggris Inggris Musik Art Matematik Susah ya? Matematik Sains kan Sains Kayak Agak sama kayak matematik Tapi lebih Ada statistik ga? Ambulan Apa? Statistik gitu Udah masuk belum sih? Matematik ya? Kalo masukin sekolah Sekolah dia high scope kan? Statistik kok Statistik table-table itu loh Amara Aljabar Aljabar kan? Belajar kan? Aljabar Terus Yang semua table-table Masukin Statistik grafik Grafik gitu Pokoknya sama kayak matematik Cuman lebih Complicated Jadi ceritanya mereka kan dulu di high scope Terus High scope nya baru Di TBSI Matupang Terus pokoknya canggih lah Kayaknya gedung tercanggih di TBSI Matupang itu 2 Keraunan berapa ya? 2000an Ih masih inget banget itu Jadi pas lagi Hari pertamanya mereka masuk sekolah Jadi miminya tuh kesatrum Karena mungkin ada induksi di kantin kali ya Terus pindah Terus pindah Tapi di samping itu juga karena Pipinya suruh Biar kelas agamanya lebih banyak dapet Yang ada Mereka lulus Terus kemarin kakanya datang kesini Pindahin aku ke sekolah Jadinya aku kan gak kayak Bahasa Inggrisnya Lalu orang kan semuanya Inggris ya? Iya Tapi kan waktu itu kan dia ada masalah kan Karena speech delay Jadi karena anak sekarang kan tuh Banyak nonton kartun Yang beda-beda bahasanya Dan lain-lain Akhirnya dia speech delay Akhirnya bingung kebanyakan Overlapping Overwhelm dengan bahasa Akhirnya Mimila dipanggil ke Kaya guru bebek Udah Karena omanya juga Tiba-tiba ngomong Kaya bahasa Jawa Tiba-tiba Mimila dipanggil Omanya ikut Enggak Gara-gara omoranya ngomong bahasa Jawa Terus jadinya Mimila dipanggil Lama guru bebeknya Katanya Ibu maaf ini omoranya Kok ngomong bahasa apa ya Se-se-se itu apa ya Oh se-se omoranya Maksudnya se-se-se-se Tunggu-tunggu gitu Jadi dia Overwhelming dengan bahasa Di sekolah omoranya juga Jadi kebiasaan gitu Jadi kebiasaan Ngomong se-se Jawa gitu Terus jadinya Udah lah ya Bu Ya Bu Yanti Nanti semua Amorah harus pakai Semua seisi rumahnya Harus jadi satu bahasa Bahasa Indonesia semua Ya tapi kan Saya bikin anak saya Pinter bahasa Inggris juga Gapapa itu nanti Di sekolah Nanti mengalir sendiri Bener Ternyata lingkungan itu Dukung Oh Ini kalau Mimi Oh Raga nih disini Musuh juga gak Iya Enak sih ini tempat Dulu belum ada nih Hmm Sekarang lebih luas sih Nah disini buat nyantai-nyantai Enak banget sih Buat ngerjain tugas gitu Oh Jan kali Jan Kalau berenang ya Hahaha Ini Kellen mana Kak Biasanya ngajakin mantas nih Kak Nah itu dia Kellen belum nyantai Cuma seputsal Itu kalau ada Kellen Let's determine Let's determine Makan dulu Ini namanya bakso racik Di racik udah gak perlu Bumbu-bumbu lain Cuma enak banget Lupa Lupa Tuh Jial udah Dari tadi udah 4 kali sendok Iya Ini buatan Mimi Bukan waduh Nah itu sama sekali Mimi Mimi tuh Suruh bersihin rumah gitu Oke Kalau masak waduh Tadis Malah lebih jago Jial tuh Bikin meat Menyek Bikin nasi goreng Masih goreng Senang kalo Giel tuh dari kecil Mau telur, goreng, apa segala macem Dia tuh sendiri Sama kayak Kalen Kalen kan dulu kan ada Kalo sekarang Kalen Ada pedoman nya di tiktok Bikin ayam pake Doritos lah Liat di tiktok apa segala macem Terus diaplikasiin kalo dia mentok Kemba nya kalo Giel dulu Sendiri aja Sendiri dia Sampai sekarang ya kak Sampai sekarang Makanya kalo lagi stalker Giel di dapur nyebelin banget Dia bikin mie mengek Bikin apa segala macem Masih goreng gila lah Apa segala macem Berarti belum dimasakin kajian nih? Belum dimasakin lagi pas dia gede Belum dimasakin lagi Nanti dimasakin lagi Terus sekarang sukanya apa Kalen? Suka apa Pelajarannya disana Di sekolah gimana Kalen berbaur ngaman Temen temennya Kalen main ga sama temen temennya? Banyak Siapa aja? Aku main sama yang kelas 89 juga Kamu main yang lebih sama tingkat Kelasmu yang lebih tinggi Ya sama yang 67 juga Kok bisa? Karena futsal Kan kalo futsal kan bareng Oh jadi disitulah kamu Kamu pernah ga sih nongkrong sama mereka Misalkan ngajak Ngajak pergi gitu ke rumahnya mereka Pernah gak? Pernah Main futsal gitu Pernah Main game Pernah Semuanya main FIFA ya pastinya Terus kamu chatting gitu ga? Kamu kan punya kate nih Iya Kamu ada grup-grup gitu ga? Grup WA Ini kalo ga salah Ada Nih Ngomongnya ga bahasa Inggris Kan sekolah inter Kalo mau ngomong bahasa Inggris bisa aja Bisa Kan terserah Tapi kalo kamu sehari-hari pakenya bahasa Inggris apa? Inggris Kalo di sekolah misalkan Ditanya gitu Maksudnya di rumah gitu Pake bahasa Indonesia di rumah Iya misalkan Kalo di sekolah full Inggris Kalo misalkan presentasi gitu Kamu udah jago? Belom? Antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia aja Kalo Kan Kan hari ini hari bahasa Indonesia Terus besok hari bahasa Inggris Kamu lebih suka pake bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Inggris Kan kalo Inggris kan berarti second language kan Hmm Biasanya kan orang yang Anak-anak yang Sikecil gitu kan Biasanya Mereka takut kan Apa ga pede Apa takut salah ngomong Kalo kamu aman tuh Aman Bisa semua Hebat dong kamu Kalo Kalo salah ya Kalo mau jawab ya harus pede-pede aja Pede-pede aja Berarti kamu keren pede Kalo kajian lu ga pede Oh Oh dulu gimana kak? Sama? Kalo aku takut-takut Kalo aku takut-takut Bisa suruh Mau bahasa Inggris Masih belum Percaya diri Kalo kamu udah ya? Kalo mau tingkatin bahasa Inggrisnya Bisa dimana aja sih Cuman Apa itu Kalo mau Lebih Itu bahasa Inggrisnya Kalo bahasa Inggrisnya Mau lebih apa itu namanya? Improve Mau lebih improve Itu kayak Tiap hari tuh kayak Coba-coba bahasa Inggrisnya terus Abis itu ya Ya iya Berarti nanti kamu hebat Kamu seumur aku nanti udah jago udah Ngomongnya udah 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 Maksudnya Sama Australia Kamu ngobrol sama dia Ngobrol sama dia Ngobrol Biasanya ngobrol kenapa sih Kalo sama bule gitu Gue gak Tetep bola Apiknya apa misalkan deh Misalkan How about Liverpool Dia sukanya Siti Keren Kalo neg Kalo dia Kan temennya bule Gue dulu belum ada temennya bule Kalo kalian udah Udah Terbiasa ngomong Bahasa Inggris Dari kecil Dari sekolah Paling enak tuh belajar bahasa Inggris gitu Dari kecil udah International School Jadi strukturnya juga benar Jadi Jadi Kalo di Apa itu Di high school tuh kayak Supaya kita tambah pinter lagi Gitu kan Jadi kelas kita Kan aku kelas 4 Terserah kan kelas 5 Digabungin sama kelas 5 Hah Jadi pelajarannya pelajaran kelas 5 Berarti just Apa Continio aja dong Nanti topiknya sama lagi Iya Belum tentu Belum tentu Setiap hari Tau big question gak Big question No Kayak Gini Big question tuh jadi kayak Big question aku kayak gini Bagaimana pasar mengendalikan lingkungan Dan bagaimana lingkungan mengendalikan kelasan Itu big question Big question Iya Setiap term Ganti-ganti Lalu tuh gak dapet Jadi Gak ngerti apa itu big question lah Guys Ganti lagi mau pulang Tapi Mimi masih fitting Jadi kita tunggu dulu Lame fitting Ke bawah Aku mau Pilih Dan below Video Video Kemuali Guys Kita mau coba Samperin ya nanti ini lagi... fitting buat... konser yang di Singapura jadi belum bisa direveal awwww guys woi kakak 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 jadi ilang eh kak jila pulang ya kak jila pulang ya kalim bener-bener sekolahnya ya kakak bye bilang ini jangan ditawa terus mama aku pulang ya mama sehat ya Saya nggak komit ya ya nge-nge-nge ya nge-nge-nge-nge Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe dan tetap menonton The Hermansyah Terima kasih Tuhan Kau hadirkan dia Walau mungkin banyak Aku tak sempurna Hingga salah satu kita Akhir menutup mata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton